Polisi melakukan pengawalan ketat terhadap taat pribadi terdakwa kasus pembunuhan Abdul Ghani saat tiba di pengadilan negeri keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Dalam persedangan Kamis ini, lima orang saksi yang berperan sebagai sekutor Abdul Ghani dihadirkan. Kelimanya adalah Kurniadi, Wahyu Wijaya, Wahyudi, Misal Budiono, dan Ahmad Suryono. Kepada Majelis Yakin, para saksi mengaku jika pembunuhan tersebut dilakukan secara spontanitas, tidak diperintahkan oleh taat pribadi. Tidak sih tidak, tetapi tadi dua saksi menurut saya adalah saksi kunci, karena yang selama ini di dalam BAP disebut-sebut bahwa perintah pembunuhan itu dari Wahyu Wijaya atas perintah dari taat pribadi. Tetapi tadi saksi Wahyu Wijaya pun mengatakan dan dia mengaku memang dia melakukan ikut pembunuhan itu, tetapi itu inisiatif spontanitas dari pribadi dia. Dia menjelaskan tidak ada kaitannya dengan taat pribadi. Terhadap beberapa keterangan yang dituangkan sama yang bersantutan itu terhadap perkara-perkara yang baik, pada tanggal 13 April 2016, dia menyatakan tegas tidak ada di tempat. Pada kesempatan ini, beliau dengar latar belakang untuk mengukar kebenaran menurut dia. Makanya sama majelis hakim diistilahkan bahwa Wahyu Wijaya itu telah mendapatkan hidayah. Telah mendapatkan hidayah. Karena menurut si Wahyu Wijaya akan mengukar kebenaran. Berkas-berkas yang sebelumnya itu tidak diakuin, pada tanggal 13 April itu tidak mengatakan di tempat itu. Pada kesempatan ini, dalam keterangan beliau, beliau itu secara sepontan melakukan pembunuhan terhadap Abdul Dhani. Meski demikian, Caksa Penelitumun tidak mempermasalahkan keterangan para saksi karena masih memiliki 20 saksi lainnya yang akan dihadirkan dalam persidangan untuk memperjelas peran taat pribadi dalam kasus ini. Sedang selanjutnya akan dilaksanakan kembis depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.